Selamat siang teman masak, berjumpa lagi bersama aku Ami Zain, pastinya dimasak enak, masak yuk! Aku sudah siapkan 3 menu spesial untuk kita masak hari ini. Ada ramen miso daging jamur, siapa nih yang gak suka ramen? Ada juga bakso sushi kuah, baksonya aku bikin berbentuk sushi biar gak bosen dengan bentuknya yang bulat. Dan ada juga donat kentang warna-warni, rasanya manis dan juga banyak toppingnya loh. Gak sabar kan gimana cara buatnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap dimasak enak, masak yuk! Hai teman masak, apa kabar? Nah senang sekali, sudah jam setengah 2 lagi berarti waktunya untuk masak enak, masak yuk! Bersama saya Ami Zain, akan masak 3 menu spesial nih untuk kamu. Nah yang pertama, aku akan buat ramen, kuah, daging dan jamur yang enak banget. Jadi bisa juga kamu coba di rumah karena bahannya gak susah deh, pokoknya ada di sekitar kamu. Jadi kita akan membuat dengan bahan tepung. Dan 2 kuning telur, juga 1 telur utuh. Nah nanti juga aku akan beri 1 sendok makan minyak sayur, juga sedikit garam untuk minyak. Sementara untuk kuahnya, aku akan mencampur soyu dan juga kaldu. Kali ini aku gak pakai miso karena gak dapet miso yang halal nih teman masak. Jadi kita ganti dengan bahan-bahan lain, dengan gula merah dan juga gula pasir. Kemudian juga ada susu dan daun bawang. Dan dicampur juga dengan bawang putih yang dihaluskan. Nah untuk toppingnya, aku pakai jagung rebus dan juga nori. Juga ada jamur kuping dan ada yang sudah aku buat duluan yaitu telur rebus dan juga aku kali ini pakai lidah yang dipotong tipis-tipis. Nah bahan-bahannya semua sudah lengkap, berarti sekarang waktunya untuk masak yuk. Teman masak, kita sekarang akan membuat dulu mie-nya. Jadi aku akan mencampurkan tepung terigu. Kita akan campur telur. Mie ini sebetulnya juga bisa untuk mengganti, mungkin kalau misalnya alternatif misalnya kan aduh bosen nih makannya kok nasi putih terus ya. Gak apa-apa juga bisa diganti dengan mie. Dan mie ini juga bisa dibuat lebih dahulu dan kemudian nanti tinggal disimpan aja di kulkas. Tinggal diolah ketika kita mau menikmatinya nih teman masak. Tapi memang gak bisa terlalu lama. Oh iya, satu tips kalau kita mau membuat mie, jangan hanya terpaku dengan resep. Karena gini, kan kita menggunakan telur. Dan telur itu ukurannya beda-beda. Jadi ketika kita memasukkan telur dipastikan juga dilihat apakah adonan kita terlalu basah karena mungkin ukuran telurnya yang terlalu besar. Nah ini adonan mie kita sudah siap untuk kita istirahatkan sebentar. Sambil menunggu mie-nya siap untuk kita giling dan kita bentuk, aku akan membuat sausnya. Sebentar aku cuci tangan dulu ya. Jadi yang pertama adalah aku akan memanaskan soyu dan dicampur dengan bahan-bahan lain. Sekarang kita masukkan kaldunya. Sambil menunggu mie-nya siap untuk menunggu mie-nya. Oke kalau begitu siap. Kita akan langsung membuat untuk topping-topping dan juga mie-nya. Ini sudah cukup. Ya, kita matikan dan kita diamkan. Nah sekarang waktunya aku untuk menggiling mie-nya. Sudah ketipisan yang aku mau. Nah sekarang tinggal kita potong-potong bentuk mie yang kecil-kecil. Nah teman masak, kita tunggu sebentar sampai mie aku matang. Jadi kamu pasti penasaran juga kan gimana ramen. Aku belum dikasih topping, belum nanti kita sajikan. Makanya jangan kemana-mana dong. Tunggu ramen aku matang tetap di sini di Masak Enak. Masak yuk! Hai teman masak. Kembali lagi di Masak Enak. Masak yuk! Nah sekarang mie-nya sudah aku angkat nih, sudah matang. Tinggal kita sajikan di mangkuk ramen. Sekarang langsung akan kita tuangkan sausnya. Ini dia ramen daging dan juga jamur ala Amize. Kembali lagi di Masak Enak.